Saudara selain Bripka Riki Rizal dan Barada Eliezer, salah satu tersangka pembunuhan Brikadir Yosua adalah warga sipil. Kuat Ma'ruf, warga Bogor adalah sopir dari istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Ini adalah momen pertama kalinya Kuat Ma'ruf terlihat di hadapan publik. Saat itu dia ikut diperiksa bersama Aju dan Ferdi Sambo di Komnas HAM. Kuat Ma'ruf adalah asisten rumah tangga sekaligus sopir istri Irjen Ferdi Sambo. Dia menjadi satu-satunya tersangka yang berasal dari sipil atau bukan anggota polisi dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua. Bapak, dua anak ini diterapkan sebagai tersangka karena turut membantu dan menyaksikan penembakan. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, juntuh pasal 55, 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hingga kini polisi telah menetapkan empat tersangka pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Tiga diantaranya merupakan anggota polisi. Tim Liputan, Kompas TV Orang tua Brigadir Yosua Huta Barat meminta Irjen Verdi Sambo jujur dan tidak membuat opini baru mengenai motif pembunuhan anaknya. Ayahanda Brigadir Yosua Samuel Huta Barat meminta Irjen Verdi Sambo jujur agar kasus pembunuhan anaknya jadi terang. Verdi Sambo diminta tidak beropini karena hasil otopsi ulang jenazah Yosua belum keluar dan proses peradilan yang nantinya mengungkap motif pembunuhan belum berjalan. Verdi Sambo jujur 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 Terima kasih.